Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya dalam channel Bang Bobi Di video kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sebuah cara-cara ataupun juga bisa disebut dengan langkah-langkah Bagaimana sih cara kita untuk membuat channel dari awal sampai menghasilkan uang atau bisa disebut juga mendapatkan penghasilan dari Youtube Nah mungkin bagi kalian sangat penasaran sekali bagaimana sih Bang cara langkah-langkah awalnya Apa yang harus kita buat terlebih dahulu dan nanti langkah berikutnya apa yang harus kita selesaikan atau harus kita perbuat Nah mungkin bagi kalian Youtuber pemula yang masih bingung, nanti saya akan jelaskan pada video kali ini Jadi so terus aja simak video ini sampai habis, jangan di skip-skip teman-teman Karena mungkin ini sangat bermanfaat bagi kalian yang ingin mengetahui cara-cara ataupun juga langkah-langkah Bagaimana sih dari awal kita membuat Youtube sampai juga menghasilkan uang di Youtube Oke sekarang kita akan langsung saja masuk ke pembahasannya Namun sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe dan like silahkan subscribe terlebih dahulu Klik juga tombol like-nya di video ini karena mungkin kalian bisa mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi di kemudian harinya Oke sekarang kalian langsung saja simak video berikut ini Nah oke teman-teman sekarang kita sudah masuk ke pembahasan yang pertama Nah apa sih yang harus kita lakukan terlebih dahulu agar channel kita itu bisa untuk menghasilkan uang di Youtube Nah cara yang pertama atau step yang pertama kalian harus buat itu buatlah akun Gmail terlebih dahulu Itu adalah yang pertama Kenapa sih harus akun Gmail misalkan tidak harus akun Yahoo atau juga misalkan akun-akun yang lainnya Karena teman-teman untuk akun Gmail itu sekarang dipergunakan oleh pihak Youtube Jadi mereka untuk mengkonfirmasi ataupun juga memberikan pesan kepada kita itu melalui email teman-teman Dan bukan melalui Yahoo Namun itu juga sama sih sebenarnya Jadi syarat yang pertama kalian harus buat terlebih dahulu adalah akun Gmail Nah untuk pembayaran ataupun masalah nanti pada saat kalian untuk memverifikasi yang lainnya itu Kalian juga disediakan melalui fitur Gmail Makanya kalian harus yang pertama buat adalah membuat akun Gmail terlebih dahulu Mungkin jika kalian yang belum membuat akun Gmail kalian bisa langsung saja cek video saya di atas ini Nah itu adalah cara-cara saya tadi untuk membuat akun Gmail dan membuat juga akun Youtube Kalian bisa langsung saja simak di video tersebut Nah jika kalian sudah mempunyai akun Gmail maka kalian tinggal bisa saja langsung masuk untuk membuat channel Youtube Oke teman-teman sekarang kita akan langsung saja masuk ke step yang kedua Nah oke teman-teman di step yang kedua ini adalah kalian harus membuat channel Youtube Nah sama seperti yang tadi atau kembalian dari pembuatan akun Gmail Nah untuk yang kedua ini adalah pembuatan akun Youtube Nah kenapa sih harus kita membuat akun Youtube Ya karena pada saat kalian untuk mengupload karya kalian atau konten kalian itu ya di Youtube ya teman-teman Makanya kalian harus membuat terlebih dahulu channel Youtube kalian Nah mungkin bagi kalian yang belum mengerti atau belum paham cara untuk membuat akun Youtube Ataupun juga akun Gmail Kalian bisa langsung saja klik link lagi di atas sini Ini adalah cara saya untuk membuat akun Youtube Itu adalah video terbaru saya Jadi bagi kalian yang belum membuat akun Youtube atau belum membuat akun Gmail silahkan cek video tersebut Oke teman-teman mungkin di step yang kedua sudah paham Nah oke teman-teman sekarang kita akan masuk ke step yang ketiga Nah untuk step yang ketiga ini adalah kalian harus membuat video ataupun juga mengupload video Nah mungkin bagi kalian yang sudah membuat akun Gmail, sudah membuat akun Youtube Nah cara yang ketiga ini kalian tinggal langsung saja fokus untuk membuat konten atau membuat video Jadi bagi kalian yang sudah misalkan mempunyai konten ataupun sudah merekam video yang sudah diedit Lalu kalian tinggal langsung saja masukkan ke Youtube kalian Caranya sama ada di video saya yang waktu untuk membuat channel Youtube itu Nanti disitu sudah lengkap cara-cara untuk membuat akun Gmail Mulai dari membuat channel Youtube dan cara menguploadnya juga sudah ada disitu Kalian bisa langsung saja simak di video tersebut Nah teman-teman untuk membuat video Youtube ini Saya sarankan kalian fokus kepada satu konten ya teman-teman Jangan sampai campuran Nanti penyebabnya dari penonton kalian itu tidak tetap teman-teman Atau alias berubah-ubah Nah mungkin saya juga sekarang ini untuk fokus satu konten saja Yaitu misalkan untuk memberi tutorial-tutorial yang sangat bermanfaat bagi Youtuber-Youtuber pemula lainnya Dan saya sarankan juga kalian itu membuat konten yang interaktif Agar para penonton dan viewer kalian itu melihat channel Youtube kalian semua ya teman-teman Agar subscriber kalian dan viewer kalian itu lebih cepat untuk mendapatkannya Oke teman-teman sekarang kita akan langsung saja masuk ke step yang selanjutnya Atau step by step yang keempat Nah untuk step atau langkah-langkah yang keempat ini adalah Kalian harus membuat akun Google AdSense Nah mungkin ini yang masih agak bingung kepada kalian ya teman-teman Mungkin masih bingung bagaimana sih cara untuk membuat akun AdSense atau Google AdSense ini Nah teman-teman sebenarnya yang perlu kalian ketahui adalah Cara untuk membuat akun AdSense itu atau Google AdSense itu Kalian harus memenuhi syarat yaitu Pertama 1000 subscriber Dan yang kedua adalah memenuhi watch time atau 4000 jam tayang Nah baru kalian bisa mendaftar Google AdSense Itu adalah peraturan Youtube terbaru Nah mungkin waktu sekitar tahun 2018 atau 2017 itu Untuk pembuatan akun Google AdSense ini tidak memerlukan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Artinya kalian bisa mendaftar kapan saja Namun pada peraturan tahun 2020 ini diharuskan kepada Youtuber pemula itu Untuk mendaftar Google AdSense minimal memenuhi syarat yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Dan syarat juga harus diterima YPP-nya atau Youtube program partner-nya harus diterima oleh pihak Youtube Makanya kalian jangan sampai pernah membuat pelanggaran sekecil apapun Yang nantinya merugikan bagi channel Youtube kalian Jadi buatlah video seoriginal mungkin dan jangan sampai re-uploader Ataupun juga membuat konten-konten yang misalkan terlarang di pihak Youtube Jadi seperti itu Ikutilah saja alur dari Youtube tersebut Maka nanti kalian akan diterima oleh program partner Youtubenya Nah oke teman-teman itulah tadi langkah-langkah yang keempatnya teman-teman Yaitu mendaftar Google AdSense Nah oke teman-teman sekarang kita akan langsung saja masuk ke step by step yang ke-6 Nah yang ke-6 ini adalah setelah kalian mendaftar Google AdSense Kalian pasti juga bisa untuk memperifikasi pin AdSense Yang tentunya kalian harus mendapatkan saldo minimal 10 dolar Ataupun juga bisa dirupiahkan sekitar 130 ribu rupiah Nah oke teman-teman mungkin jika kalian sudah memperifikasi akun Google AdSense kalian sekitar 10 dolar Kalian bisa mengisi alamat-alamat yang sudah disediakan Lalu langkah yang berikutnya kalian nanti akan mendapatkan surat AdSense atau PIN AdSense Nah mungkin bagi kalian yang belum mengetahui PIN AdSense seperti apa Nah PIN AdSense itu seperti ini teman-teman Nah ini adalah contoh PIN AdSense saya teman-teman seperti ini Ini sudah saya kasih figura teman-teman Aslinya adalah bentuknya itu seperti surat teman-teman Dan di dalamnya ini ada seperti PIN ya teman-teman Atau 6 digit kode angka Nah jadi bagi kalian yang belum mengetahui atau ingin mengetahui sekedar pengalaman saja Kalian juga bisa klik link yang di atas sini Nah disitu saya sudah membahas tentang surat PIN AdSense ini Jadi nanti kalian bisa langsung saja lihat video tentang unboxing surat ini teman-teman Dan saya juga sudah memperifikasi PINnya disitu Kalian tinggal klik saja link tadi yang sudah saya sediakan itu Nanti mungkin kalian juga menemukan beberapa pencerahan lah istilahnya Baik kalian yang masih bingung mengenai surat PIN AdSense ini ya teman-teman Nah oke teman-teman itu adalah tadi step by step yang kelima Nah sekarang kita akan langsung saja masuk ke step yang ke-6 Nah untuk step yang ke-6 atau langkah yang ke-6 ini adalah Kalian memperifikasi PIN AdSense yang sudah kalian dapatkan Nah ini tadi yang saya sudah lihatkan kepada kalian Ini adalah contoh surat dari Google AdSense Nah di dalam surat ini ada kode digit angka untuk kalian memperifikasi akun Google kalian Nah jadi maksud dari tujuan surat ini adalah untuk memperifikasi akun Google AdSense kalian Bahwa akun Google AdSense tersebut memang benar milik kalian Dan nanti pada saat kalian untuk mendapatkan pembayaran itu Yaitu memang benar sah milik kalian teman-teman Jadi bukan milik orang lain Itu hanya untuk mempastikan atau memperifikasi bahwa akun Google tersebut memang milik kalian Nah jadi siapa tahu kalian untuk mendapatkan misalkan silver play button Nanti silver play button tersebut akan dikirimkan juga ke rumah kalian Yang sudah kalian verifikasi alamatnya waktu pertama mendaftar surat Google AdSense ini Setelah kita memperifikasi PIN AdSense itu Yang harus kalian lakukan adalah membuat rekening bank Nah untuk membuat rekening bank itu mungkin kalian bisa lihat cara-caranya Yaitu misalkan kalian harus memasukkan nomor rekening Nah lalu kalian juga bisa memperifikasinya dengan cara kalian mengecek mutasi saldo di buku tabungan rekening kalian Mungkin jika ada kesempatan waktu saya nanti akan buatkan tutorial bagaimana cara untuk memperifikasi rekening bank Jadi nanti kalian tidak akan kesulitan dalam memperifikasi PIN AdSense maupun memperifikasi rekening bank Jadi cukup mudah kalau teman-teman caranya Nah mungkin bagi kalian yang masih belum mengetahui bagaimana cara untuk memperifikasinya Kalian bisa langsung saja tengok video saya yang sebelumnya Nah disitu ada bagaimana cara untuk memperifikasi alamat Google AdSense Atau kalian juga bisa langsung saja klik link yang di atas sini Nah itu adalah bagaimana cara saya untuk memperifikasi alamat dari Google AdSense Oke teman-teman langkah yang berikutnya yaitu adalah kita disini akan menempatkan iklan Nah mungkin jika semua sudah syarat terpenuhi Misalkan 1000 subscriber sudah terpenuhi dan 4000 jam tayang sudah terpenuhi Lalu PIN AdSense sudah datang maka kalian juga bisa menempatkan iklan Namun biasanya teman-teman jika kalian misalkan sudah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Biasanya unit iklan itu langsung akan muncul pada tab monetisasi kalian Nah jadi kalian tinggal mengaktifkan saja iklan tersebut Namun ada juga yang misalkan sudah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Iklan tersebut belum muncul artinya kalian harus memperifikasi Google AdSense tersebut Jadi ya macam-macam cara untuk mendapatkan iklan ini Nah teman-teman itu adalah tadi langkah-langkah yang ketujuh yaitu menempatkan unit iklan Nah untuk langkah-langkah berikutnya yaitu adalah jika kalian sudah mendapatkan PIN AdSense Juga kalian sudah mendapatkan iklan lalu sudah mendapatkan syarat-syarat sudah terpenuhi semua Maka baru kalian bisa mendapatkan penghasilan dari pihak Youtube Nah untuk penghasilan sendiri ini kalian bisa ambil jika sudah memenuhi ambang batas pembayaran Yaitu sekitar 100 dolar ataupun juga jika dirupiahkan sekitar 1.300.000 rupiah Baru kalian bisa ambil Nah jika belum memenuhi sampai 1.300.000 rupiah maka kalian belum bisa mengambilnya Atau alias saldo tersebut akan bisa diambil bulan depan pada tanggal 22 awal bulan Jadi setiap awal bulan tinggal 22 maka kalian bisa gajian Nah untuk pemasukan saldo dari Google AdSense tersebut akan diperbarui Masuk ke saldo Google AdSense itu sekitar tanggal 11 setiap bulannya Jadi kalian jika ingin masih bingung untuk melihat saldo AdSense Misalkan di Youtube Studio ada 13 dolar Nah lalu di saldo AdSense nya masih kosong Nah nanti itu akan masuk pada awal bulan depan Pada saat tanggal 11 Jadi kalian tinggal tunggu saja Jika untuk mengambil gajinya itu sekitar tanggal 22 ya teman-teman Jadi sudah paham menurut saya seperti itu Nah oke teman-teman mungkin itu adalah tadi step by step Mengenai cara bagaimana dari awal kita membuat akun Youtube Sampai mendapatkan penghasilan Mungkin bagi kalian yang masih mengejar jam tayang Ataupun juga 1000 subscriber Terus semangat untuk membuat konten Terus upload video Mungkin nanti juga akan diterima oleh YPP Atau Youtube program partnernya Jangan terus menyerah Pasti juga nanti kalian akan bisa Untuk mendapatkan penghasilan dari Youtube Oke teman-teman mungkin segitu saja Bagi kalian yang belum subscribe dan like Silahkan terlebih dahulu subscribe Agar pada saat saya mengupload video terbaru Kalian tidak ketinggalan Karena disini nanti akan ada video yang menarik Saya yang berikutnya Oke sampai jumpa di next video teman-teman Sampai jumpa di next video teman-teman Sampai jumpa di next video teman-teman